Untuk mendapatkan saadah, kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah itu Itu bukan hanya sekarang Kita rajin sholat malam, akhirnya malam itu menjadi satu kenikmatan Kita rajin sedekah, akhirnya sedekah itu menjadi satu ketenangan jiwa, obat jiwa Hati kita gak gerusah-gerusuh, kita gak darah tinggi Tenang gitu hidup kita Baca Quran, dulu mula-mula ngantuk, dipaksa-paksa lama-lama nikmat Ada rasa nikmat Itu saadah kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah Tapi puncak saadah itu Adalah ketika mau mati sekeratul maut Saat nyawamu sampai di leher, kamu udah lihat Tempat yang akan kau tuju Buah dari amal ibadahmu waktu di dunia itu Wah, tentu bahagia sekali lah Seperti orang menanam padi, lihat padinya sudah menguning tinggal panin Senengnya dia lihat padi yang mau dipanen itu Seperti itulah mungkin lebih dari itu Hati orang yang melihat amalnya yang akan dia tuju setelah matinya itu surga Tapi sedikit saya mau sampaikan Dan ada kekeselan juga Kalau yang kita kasih itu tak yang terbaik Bukan yang terbaik Bukan yang terbaik Saya pun belum mampu juga itu Tapi belajar-belajar Kalau ibu belanja beli baju bu Ini saran Kalau ibu beli baju ke tanah abang Bawa pembantu, tukang ngangkatnya Kan ibu mau ngangkat berat Orang kaya Suruh ngangkat pembantu Dua plastik, baju baru Suruh dia beli juga sepasang Yang seharga dengan baju kita Kita satu baju berapa? Saya satu baju Rp100.000, Rp120.000 sekarang Satu jubah Istri saya kemarin saya belikan terakhir Rp150.000 satu jubah Ada sih yang lebih murah Tapi pendek Kan istri saya harus sampai Mata kaki panjangnya Rp150.000 yang bagus Nah berani gak kita beliin pembantu? Kita punya tujuh nih Satu plastik dia pegang Ayo inem kamu ambil Yang bagus untuk kamu Yalah gak usah lah bu Gak usah Oh yaudah gak usah ya Udah Hei bukan begitu Gak usah lah gak usah Itu tanda bahagia Ngerti dia diperhatiin Bukan menolak itu Itu Ibu harus ngerti Di understanding of language itu Kata Rocky Gerung Harus menangkap Arti Kognitifnya Jangan kontekstualnya Tapi conceptual meaningnya Jangan lah bu Saya gak usah lah bu Itu tanda dia bangga itu Bukan menolak Nah sudah lah kamu Cari yang cocok sama kamu Kamu hitam Jangan beli yang Merah Gak cocok Kamu Kayak banteng Pakai banteng Mau cari yang cocok sama kamu Kalau badanmu agak hitam Gini mungkin yang cocok Ya Coklat-coklat muda Coklat susu Cari 150 ribu cari yang bagus Kita beli 7 Kali 150 ribu Dia yang ngangkatin barang kita Dia dikasih 1 aja Waduh bahagianya sampai mati Dia bahagia dan dia bangga Ibu Bikin susah aja Mungkin saya jangan dibeliin bu Itu ngomongnya aja Itu membuktikan dia bangga Bukan menyesel Oh menyesel kamu Yaudah saya ambil balik gitu Itu conceptual meaning itu Susah dimengerti Hanya orang yang punya perasaan aja Yang bisa ngerti bahasa itu Ketika nanti kita mau mati Nampak itu Kamu beliin baju untuk membantumu Ngasih baju untuk korban gempa Kita dikasih baju Baju sutra 70 lapis warna hijau Ya Allah Saya sampai sekarang Belum berani pakai jubah hijau Kepingin sih Itu jubah surga itu Ada hadisnya Abu Nu'aim Hijau itu kesukaan Rasulullah Saya mau pakai hijau itu malu Saya segen Bayangkan indahnya Pakai baju sutra hijau tipis 70 lapis Itu Kebahagiaan Bagi orang yang beramal soleh Saat mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu yang diangan-angankan Salikihah Atas orang yang Menempuh Jalan ibadah itu Ya mudah-mudahan malam ini ada manfaat Misalnya kita Sebelum mati Paling gak merasakan nikmatnya ibadah Halawatul Iman Kemanisan iman Kemanisan ibadah Ada orang yang zikir aja Zikir aja dia Saking nikmatnya Zikirnya itu Kita lihat dia zikir Merasa nikmat Coba Saya ada Sampai sekarang saya terkenang itu Ulama besar Gujarat India yang kulitnya hitam-hitam Yang badannya kecil-kecil Itu hanya ada di Medan Di Penang itu Orang kayak gitu Namanya kalau di Medan Disebut orang Keling Di Penang juga disebut orang Keling Di sana ada Masjid Keling Mereka bangga disebut Keling Sekarang aja Keling Dibilang Keling marah Jangan bilang Keling lah Bilang Madras Ya Madras tuh Keling Tanjungnya Tanjung Keling Kerajaannya ada di sini dulu Namanya Kerajaan Kalinga Di Jawa dulu ada Kerajaan Kalinga Kerajaan Keling Rajanya itu hebat sekali Kerajaan Kalinga Hindu Dari Indian Namanya biasanya itu Pakai Kartanegara Gitu-gitu ya Kalau Kartanegara Raja Kediri Jadi Kerajaan Kalinga Saya pernah baca Itu sejarah di Jawa Ada Kerajaan Kalinga Orang Keling Jadi Namanya Ahmad Lad Hafiz Quran Ulama besar Hitam Kecil Satu hari dia sedang berzikir Pegang tasbih kecil Saya duduk di sebelahnya Saya datang duduk di sebelahnya Terus saya lihat Siapa ini orang hitam Lagi jikir Pejam mata gitu Saya perhatikan Ya Allah Lihat dia zikir itu Lezat sekali Lihat dia zikir itu aja Kita nimat sekali Saya lihat Saya berhenti zikir Saya lihat ini orang enak banget Zikir Kalau kita zikir kan keruh Maja gitu Tambah nguap-nguap gitu Dia itu zikir aja Lezat bayangin Aduh Sampai sekarang Masih terasa Sama saya itu Kelezatan melihat dia zikir itu Itu Buah daripada ibadah Yang kita mau itu Mudah-mudahan Kita bisa petik sebelum mati Syukur-syukur Mau mati dinampakkan Dan Alhamdulillah Alangkah bahagianya kita Kalau Gara-gara itu Kita dibayari oleh Allah Di surga Dan kita nikmati Saadah kebahagiaan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Dengan beribadah itu Kita dapatkan hasilnya Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala